Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora dan selamat datang kembali di channel Remora28 dan balik lagi kita mainin game Planet Zeri Franchise Mode dan sekarang sudah episode ke-16 dan buat kalian semua yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu, like dan juga share, oke? kalau sudah, kita bakalan langsung masuk ke dalam gameplaynya dan melanjutkan kembali Franchise Mode episode ke-16 Afrika Zoo, let's go! oke teman-teman, kita balik lagi di Afrika Wild Zoo dan hari ini semakin ramai guys mendekati episode-episode terakhir ini semakin ramai guys ya dan mungkin untuk yang Afrika Zoo ini mungkin kita satu atau dua episode lagi guys mungkin sama ini jadi tiga, jadi yang belum itu adalah kandang gorilla terus sama kandang buaya jadi yang buaya nanti setelah episode ini kita bakalan langsung bikin disini jadi ini rencananya nanti bakalan connect dengan safari ratenya guys jadi nanti ada pembongkaran atau perbaikan sedikit dan kita akan expansion areanya sampai kesini mungkin disini bakalan ya area buaya dan kemarin juga katanya bang itu di kandang si mandril dikasih air jadi kemarin disini ada semacam gundukan tanah gitu guys dan ternyata itu tidak cukup bagus sih jadi gue ganti dan gue cuman kasih batu-batu di tengahnya itu ada air jadi tetep ada area berenangnya juga supaya pas si mandril ini lagi dehidrasi mungkin atau pengen nyebur ya kan dia udah bisa langsung ke dalam kolamnya dan ini dia mandril kita kalau nggak salah sekarang sudah ada 4 ekor kayaknya disini nah ini udah ada anaknya guys anaknya kita punya betina tuh anak mandrilnya tapi kalau yang kecil ini ya untuk mandril itu belum ada warna-warna corak di hidungnya itu guys ini buritannya juga masih normal ya tuh beda sama yang udah dewasa nih tuh tapi kalau untuk yang dewasa yang betinanya itu karena nggak terlalu mencolok nah ini kayak gini nih tuh nah untuk di area sini kemarin kan gue tanya nih lahan yang ini bagusnya kita manfaatin kita buatin kandang apa kemarin ada yang bilang bang ditaruh common ostrich aja kalau common ostrich itu sudah ada guys kita sudah punya kandang sendiri common ostrich di sebelah kandang jerapa nah terus kemudian katanya juga ada lemur bang coba bikin kandang lemur kalau disini lemur kita kan pengen kandang lemur itu bisa dimasukin orang guys ya kan jadi kalau disini agak susah karena kita punya trek ini nih punya trek safari ride jadi untuk yang lemur nanti di area primata sini aja oke jadi disini karena sebetulnya disini sudah gue buatin juga untuk exhibitnya mungkin kita coba masukin kemarin ada yang nyaranin coba masukin bongo nah disini bongo eh kita akan coba masukin guys kita cek dulu Zopedia di sini untuk satu kandang grup sesenya itu berapa untuk grup sesenya ini satu banding empat satu janten dan empat betina eh kalau nggak salah kemarin iya kemarin si bang Nostabeng upload juga nih yang bongo nih seru juga dan Zunya rapi guys kalau kalian pengen pengen nonton yang seri bongonya Nostabeng tuh ada tuh keren seru gue juga nonton dan gue sangat menikmati ya gue menikmati semua para youtuber yang main planet dulu guys asik oke disini untuk relation with human dia itu kan pemalu jadi mungkin disini kita bakalan bikinin banyak rumput-rumput sih supaya meng-cover si bongo ini terus kemudian untuk grup sesenya tadi satu banding empat ya berarti kita masukin satu yang jantan dan empat betina coba sebentar ini satu jantan kita cari yang genetic breedingnya bagus oke oke nah ini apa nih kuayera 2,7 tahun oke ini cukup bagus dari segi genetic and breeding ada yang lebih bagus lagi kah nggak ada kayaknya guys kita masukin aja yang kuayera ini satu terus berarti betinanya empat betinanya kita harus kasih yang bagus-bagus nih uh ada yang gold mantap dark brown oke terus sama siapa nih ayatoro 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 Oke berarti dua betina lagi guys dua betina lagi berarti ini bagus yang bronze ini vertility nya 50% tapi nggak apalah nggak masalah bagus kok lumayan oke mana nih kita ke ke animal storage oke bongo semuanya kita masukin guys udah empat-empat betina satu jantan ya oke langsung kita kirim ke dalam exhibitnya dan jujur li sebenarnya ini karena sudah banyak banget ya di sini kita tuh sudah punya 29 spesies dan 280 individu guys itu udah banyak banget dan juga pengunjung kita tuh sudah 6500-an jadi sebenarnya ini agak ngelag sih semoga kalian nggak terganggu dengan grafis yang Hai frame ratenya menurun drastis guys enggak terlalu drastis juga sih tapi cukup berasa guys karena semakin banyak semakin luas ini orang-orangnya juga semakin banyak Oh lihat perkumpulan orang-orang ini guys ada yang ke restoran ada yang ke sini ke kandang Aldabra kayaknya Aldabra nih kita cek dulu nih 27 ekor kemarin gua kasih kontrasepsi di perasaan jadi harus sering dikontrol guys ya untuk kandang-kandang hewan kita ini harus sering dikontrol karena eh karena kalau tidak terkontrol itu populasinya jadi kelebihan nah ini ini kenapa ini Oh kalau untuk alfad menurun guys walfernya menurun mungkin kebau Iya bener merkannya kebanyakan guys di sini merket ini kita harus rilis dulu sebagian dan disini juga kayaknya kita Oh my god terkena infeksi guys jadi kayaknya kita harus ke karantinain dulu mereka sebenarnya bisa sih langsung ke veterinary cuman lebih baik kita karantina dulu biar dicari tahu dia terkena infeksi apa nih gue selalu lupa guys tiap kali ngadu si hewan itu selalu gue langsung masukin kandang eh contohnya bongo tadi yaudahlah nggak papa nah disini ini juga nih ini kandang ingin juga udah overpopulasi banget eh harus kontrol dengan kasih kontrasepsi nah ini kontrasepsi nya sudah kita kasih Oke kita rilis-rilis dulu kita kurang-kurangin dulu penghuni penghuni kandang afrikan pingwin Oh ini tinggal anak-anaknya ini udah tua nih guys yang ini udah udah elder ini kayaknya yang awal-awal nih nyasa sama siapa nih Google itu namanya Google itu oke ini dia bongo-bongonya sudah masuk guys ya ini mereka perlu kita kasihin Richmond juga di sini yang pertama kita cek gitu tiran tiran di sini kita harus set up dulu terendistribusi sama ngasih art shelter Oke di sini dia perlunya apa nih soil kita kasih soil dulu oke soil sama dia pengen geras shortnya itu dikurangin kebanyakan soil eh kebanyakan rumput pendek guys jadi kita harus ngasih lebih banyak soil jadi si bongo ini sukanya itu soil ini sampai kemana sih rumput-rumput pendeknya nah selain soil dia juga perlu batu kalau batu itu kita coba di sebelah sini deh nah ini batu terus pasir juga nah ini perlu pasir juga ternyata dia pasir sama batu sedikit batunya di sebelah mana sebelah sini pasir pasirnya kebanyakan Oh pasirnya kebanyakan guys berarti soil lagi jadi lihat lihat safari ratenya wih masuk ke kandang ini ya bongo stres nggak dia soalnya dia akan agak memalu nih guys si bongo takutnya dia stress karena dilewatin sama ini kan Oh kayaknya enggak Oh iya bener kemarin gua lupa guys itu Bang safari ratenya kecepatannya diturunin kecepatan itu nggak bisa nginikmatin Oke dia masih perlu apa nih soil tadi belum selesai cuy stansnya terlalu banyak pasirnya terlalu banyak berarti kita kasih oil kembali soil lagi eh soil ayo soil hijau dong oke udah hijau semua guys mantep nice sekarang tinggal hardshelter hardshelter nya disini biasanya kan hardshelter itu kita bikinnya yang ini ya yang dari rumah-rumah gitu kita coba bikin dari yang model gini aja guys kira-kira ini jadi coverage apa enggak nih kalau kita cuman ngasih semacam rumah-rumahan gini di tengah sini sama mana tadi kenapa jadi kereset nah oke Apakah ini bisa dianggap jadi sebuah hardshelter satu disini satu juga disini cuman disini dimana ya disini kah nah apakah itu sudah jadi Oh udah guys ini hardshelter berarti ini bisa jadi coverage si bongo-bongonya ya uh mantep juga nih sebentar ini ini kebanyakan enggak sih Oke berarti di sini kita tinggal kasih enragemennya lagi nih uh mantep kita punya entelope guys kita kira punya entelope berarti kalau sudah hardshelter harusnya kita enggak usah pakai habitat bidding lagi guys habitat bidding ini cuman buat ini ini cocoknya buat di dalam rumah rumah dalam rumah atau enggak di dalam shelter nah ini kan kita cuman punya coverage ini art shelternya dari rumah-rumahan ini kan jadi kita bisa langsung kasih ini aja deh kasih wait tempat makan di mana ya bagusnya tempat makan itu di area sini sama satu di dekat sini mainannya untuk kerabbing pilarnya di sini terus kita sambil cek ininya henry semuanya dia oke tinggal food enrichment food and water food and water sebentar Oh kalau disini Oh sebentar ini jangan deh ini taruh sini deh berarti sini kita buatin nah jadi ada kolam airnya disini jadi mereka tuh nggak perlu cari tempat minum lagi tunggu untuk supply airnya sampai guys aman ya listrik 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 juga aman ini daerah sini bisa kita kasih information board berarti bongo plus speaker plus speaker nah biar sepaket guys ini Oh tapi dia tabrakan sama info informasi si ku Daniel guys ntar kita geser dulu deh kita geser supaya dia enggak tabrakan berarti di sini tetapin aja deh berarti ini range yang kita kurangin nah oke minimal kena information boardnya guys ya supaya orang tuh tahu jadi enggak cuman lihat information boardnya tapi speaker nya juga konek cuman yang sebelah sini enggak konek nih agak jauh bentar ke situ berarti ini kita deketin lagi kesini Oh oke ini di sebelah sini lagi Oh tabrakan tuh cuy oke enrichmentnya lagi belum ternyata disini enrichmentnya kita kasih di dekat ngunjung ya kan biar viewnya bagus guys terus sama yang di sebelah sini nih nah disini dekat pohon kita taruhnya dekat pohon sini ke cakep kan jadi ada view juga dari restoran yang disini jadi punya view eksklusif Nah ini juga kayaknya nih potensi ramai orang sini nih kita kasih juga disini mantep viewnya guys nah ini kan disini tadi kita eh punya view yang bagus dari sini guys Nah dari sini kan bisa kelihatan tuh ke kandang bongo waduh cakep oke enrichment sudah semuanya food enrichment toys enrichment sudah berarti tinggal Oke fasilitas disini ini tempat sampah yang belum ada guys kita kasih tempat sampah dulu ini kelihatan-kelihatannya nih orang sudah pada buang-buang sampah sembarangan nih nih ada di sini sampah nah ini di simpangan sini nih pentingnya empat sampah terus di sini belas sini sebelah pintu masuk juga dan di area sini juga sudah gua kasih lampu terus juga gua kasih Jeep ya buat antar jemput tamu VIP ya pengunjung-pengunjung VIP nanti bisa bolak-balik naik VIP guys jadi berarti di sini tinggal kita kasih fasilitas tempat duduk ini yang belum tempat duduk oke tempat duduk kiri-kanan ini belum ada ya ini kasih tempat duduk deh di sini sini Oke di sebelah sini lagi nih guys belum ada tempat duduk loh ini masuk ke sini nono nggak ada yang kesitu ini disini pas di depan kandangku Daniel nih kalau capek tinggal duduk ya kan uh udah mulai rame nih guys orang-orang udah pada ke trigger udah pada mulai ke arah sini nih di sebelah sini ternyata belum ada information board jadi disini harus kita banyakin information boardnya juga karena ini adalah jalur lalu lalang nih Oke sama di ini ya kan banyak orang di sini guys Oke eh tidak kelihatan dong tidak kelihatan sorry guys tidak kelihatan Oke pas mantap berarti 12 ya kan 12 berarti sebelah mana lagi Oh sebelah sini information board sudah kita kasih kursi tempat sampah sudah weh random video thank you sudah subscribe random video Oke disini jadi semakin ramai weh selfie dong mereka asik asik koto sama bongo Nah coba kita lihat dulu viewnya guys kita POV dulu gimana sih view kandang uh yang ada sih malah kerumunan orang-orang tuh sebelah sana Oke ini ini cukup bagus sih ini juga kita lihatnya jauh lebih dekat ya kan hmm pagarnya ini kayaknya masih agak tinggi sih tapi ini jaga-jaga supaya bonggonya itu nggak lompat keluar guys ini kepala siapa nih weh ganti orang lu ini mati Allah mata siapa nah ini viewnya bagus nih dari sini guys Wih bonggonya banyak-bonggonya banyak ini kita lihat viewnya dari atas safari rednya Oke ini kita lihat viewnya dari yang naik safari red Coba kita lihat dulu gimana nih huh Wih hello bongo hehehe mana lagi satu dong banyak yang kelihatan Oh di sebelah situ guys kehalang sama pagarnya ya cuman satu doang tapi bagus sih viewnya ini juga area ininya adem banget ada pohon di tengahnya Wih ini kepalanya apa ini laba-laba oke dan ternyata cukup rame juga guys ini bongo ternyata punya daya tarik sendiri uh mereka lagi lagi sayang-sayangnya guys sayang-sayangan mereka guys hehehe lagi sayang-sayangan ini bentar lagi Oh sering ini atau jangan-jangan sebentar sebentar perasaan tadi lima Oh ya bener lima ini kan satu yang lagi mengandung guys nanti lahirnya di Oktober tahun 136 sebentar lagi Mei Juni Juli Agustus September Oktober lima bulan lagi guys lima bulan lagi ih cepet banget ya dan mereka lagi makan sekarang Wow hehehe Oke teman-teman jadi sekarang karena beberapa area ini sudah kita beresin sekarang kita lanjut untuk bikin kandang Gorilla dan juga lemur guys jadi rencananya itu mau bikin kandang kandang Gorilla kan disini jadi mungkin bakalan mentok nih dan aksesnya juga nanti bakalan nyambung ke sini sih nah ini harusnya menyambung ke sini terus sebelum masuk ke kandang Gorilla itu kayaknya bagus kalau kita buat area lemur dulu ya kan Oke coba kita langsung saja eksekusi guys kita coba dulu dari bikin dari bikin area kandang lemur Oke jadi kandang lemurnya itu berarti nyambungnya kan dari area sini berarti ini bakalan jadi jalan nah masuk ke kandang lemurnya itu di sebelah sini oke nah ini kita bikin ininya area dulu guys kita zoning areanya dulu ya kalau di nah mungkin kayak gini berapa sih sebentar kita cek dulu lemur itu perlu lain areanya berapa lemur Madagascar guys ya di sini ada yang black and white eh sementara ring ring tail nah ini ring tail lemur dia perlunya 210 Oke kita coba ngitung dulu yang ini untuk satu ekor ya itu cuman buat satu ekor itu 200 berarti kita coba hitung dulu nice one terus pintu masuk nah pintu masuk ini kan dunia lemur ya kan jadi pintunya tetap bakalan dari sebelah sini pintunya pintu keluarnya belum ada cuy pintu keluarnya harus kita buatin dulu di nah tapi jangan jangan terlalu dalam juga guys ya kita harus sesuaiin dalamnya nah ini akhirnya sudah kita buatin udah gue benerin sedikit tinggal kita buat jalannya di ini nih guys Oke jalannya di sini kita kasih yang model apa nih namanya gravel pet biar beda dari yang lain dan juga pasir-pasir biasanya sih kandang lemur kan dikasih yang pasir-pasir gitu guys jalannya oke not bad bagus nah kenapa di sini agak kosong gitu guys di sini ini nggak ada ujungnya sebenarnya di sini gua mau bikin buat petnya keeper nah jadi kipernya kan jadi bisa ngeakses ke sebelah sini siapa tahu dia mau kasih makan lemur ya kan Nah jadi di sini gua kasih akses ini supaya bisa connect sama area yang ini ber nah ini berarti ini kita akan koneksikan dulu jalan ya guys biar sampai ke kandang lemur Oke nah oke udah konek uh jauh banget ya berarti nanti di sini Gorilla masuknya lewat nah nanti Oke enggak papalah ini nanti Gorilla di sini kita atur lagi kita setup lagi kita kirim dulu guys lemurnya di sini lemur itu kan tadi 200 ya berarti kita cari lemurnya dulu lemur ringtai lemur Oke ini ada like greifur enggak ada yang gold guys enggak ada yang gold cuman ada yang biasa-biasa saja untuk Apple nya Oke mungkin cuman sekedar lemur enggak apa-apa lah ya kita masukin dulu seadanya dan secukupnya mungkin satu betina satu jantan sedikit amat sih kalau di zupe dia ini dia bisa dengan apa sih interspeciesnya dengan red sama yang black and white berarti dia bisa tiga jenis langsung sekaligus tak punya yang mana ya ring sama red Oh bisa Oh kita dengol juga Oke deh Oke ternyata kita punya ini kita punya stok di animal storage kita kirim dulu guys kita masukin ke habitatnya nah untuk keepernya di sini satu Oke satu sama veterinary juga ya veterinary juga satu ya kita set up dulu cuy disini ruang bentar ruang ininya belum tadi cuy warzone berapa tadi ya Oh belum berarti untuk kandangnya ini kandang lemur untuk keeper hatnya dia yang ini Oke kita namain dulu di sini ini lemur weh thank you Digi Santoso udah subscribe waduh lagi nge-record ada yang subscribe waduh mantep banget makin semangat guys thank you thank you thank you Oke kita lanjut tadi lemur oke kandang lemurnya ini belum ada pohonnya guys kita kasih pohon dulu deh akasya nah ini akasya di sini terus di sini sama di tengah-tengah sini aja kali ya tuh tuh cukup guys kebanyakan juga ntar enggak bagus ya kita lihat dulu di Afrika ini ada pohon apa sih ah ini Palem ntar kalau Palem di ujung-ujung sini aja oke ini dia lemur lemur kita guys Widih cakep uh oke primata-primata kecil nih Widih wih mantep lompat dia uh naik pohon eh sebentar jangan lompat awas-awas Oh dia mau duduk guys di atas pohon ih keren ini ada yang red juga waduh beautiful di tengah-tengah nih kita kasih akar-akar ini aja nih guys biasanya ini buat nyebrang-nyebrang buat manjat-manjat juga bagus bisa nggak ada yang lebih panjang lagi uh ada ini yang lebih panjang ternyata ada guys bisa connect nah ini kan harus kena ponik nah kita sambungin nih akarnya dari sini ke pohon yang sebelahnya Uni harus kena nih cuy nah ini kita geser sedikit oke uh thank you sleepy gok ada yang subscribe lagi guys thank you thank you waduh oke thank you yang udah subscribe thank you nah mungkin segini gasnya kita naikin berarti batunya harus kita tambahin lagi di bawahnya nih guys biar nggak melayang gini kita pakai batu yang sama ini batu apa sih temperate 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 rock yang ini berarti batunya disini satu nah ini juga gitu disini satu nih penggak kelihatan melayang ya jadi pohonnya nggak geng nggak geip pohonnya nggak goib guys kalau ada pohon melayang kan itu namanya goib ya kan nah ini kayaknya udah deh cukup kayak gini wait di dalam sini kipernya bisa jalan ke mana aja nih Oke untuk aksesnya ini dia bisa akses ke semua tempat tempat berarti ini udah enak nih kita tinggal kasih Habitat dulu guys eh arboreal ya Iya si lemur kan makannya di arboreal feeding berarti satu kita taruh sini ntar untuk mainannya nih guys lemur 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 oke di sini kan kita ringtail lemur Oke ringtail lemur ini Oh ada panjat-panjatan juga guys disini ada claimable natural Bridge ada jembatan kalau panjat-panjatannya Oke kita kasih fruit spike fruit spike nya di sebentar di pinggiran sini Oh kayaknya di pinggiran sini kita coba kasih wait 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 nah ini kita kasih ini nah terus sama yang tadi nah ini fruit spike fruit spike 3 sama ntar ini apa nih Suspended forager Suspended forager Oke berarti ini adalah area show buat makan ini spot view buat makan terus yang di sini juga sebenarnya ada nampan yang besar kalau statusnya sekarang Apakah sudah terpenuhi berarti tinggal toys enrichment ya guys mainannya mainannya kita kasih musikal keyboard musikal keyboard di sini juga kali musikal keyboard wait tidak bisa Kenapa nih Oh musikal keyboardnya coba di sini ini makanannya ini gagal geser sedikit nah jadikan di tengah-tengah kayak di sini sudah 150 dari 215 berarti harus tambah lagi eh sprinkle kalau sprinklenya mungkin di sebelah sini di sini deh 200 Oke 15 lagi berarti satunya kita kasih bola mungkin bolanya dimana ya bagusnya dimana guys bola di sebelah sini deh Oke 250 per 215 jadi sudah terpenuhi semua di sini kita kasih panjat-panjatan deh oke ini kan kosong nih mungkin bagus kalau kita kasih panjat-panjatan nah ini mungkin terus apalagi nih ada panjat-panjatannya apalagi ya coba kita lihat dulu kalau ini bentar mungkin di sini guys nah disini kita kasih panjat-panjatan juga nih biar biar nyambung ke panjat-panjatan yang ini oke berarti ini kita sambungin aja nih nah oke ini udah tambung panjat-panjatannya semua guys sekarang dia perlunya apalagi nih kalau coverage apakah Oh ya oke ini ini navigable climbingnya sudah dia perlu soil sama Iya dia perlunya soil nih kebanyakan rumput pendek di sini kita kasih soil oke nah ini semuanya kita kasih soilnya guys nah oke udah hijau berarti tinggal hard shelter hard shelter-nya mungkin di ini nama kasih habitat bidding oke apakah sudah terpenuhi untuk hard shelter-nya harusnya sudah oke sudah guys oke berarti ini udah ready untuk kandang lemurnya berarti kita tinggal buatin pet-nya oke kita bikin jalannya agak sedikit melengkung untuk menuju ke kandang lemur dan juga kandang gorilla nanti guys oke ini kandang lemurnya sudah kita lanjut ke kandang gorilla guys oke jadi karena kandang lemurnya sudah selesai sekarang kita bikin untuk kandang gorilla wah jadi sebelum masuk kandang gorilla lewatin kandang lemur dulu sebenarnya agak aneh sih tapi eh ya udahlah ya guys hujan dong gimana nih mau ngerjain kandang gorilla tapi hujan oke akhirnya udah redah guys dan inilah keindahan afrika zoo setelah habis hujan uh beautiful waduh mantep seger suasana habis hujan emang enggak ada obatnya guys ya ngangenin ngademin dan juga penuh cinta wis mantep enggak tuh oke udah kita lanjut untuk kandang gorilla jadi kandang gorillanya akan berada di sebelah sini guys oke langsung saja kita bikin kandang gorillanya nih oke ini petnya berarti harus sambung sampai ke wait kenapa jadi mengecil gini guys petnya oh enggak fletern kita fletern dong nah ini berarti jalannya sampai ke sebelah sini guys ya berarti motong ke oh iya berarti tembusnya di toilet sini oke berarti sampai disini nah ini tinggal kita koneksi ke toilet set jadi deh mantep nah sekarang jadi lebih besar dan lebih luas berarti nanti disini kita tutupin pakai sesuatu nih guys biar area servisnya tidak kelihatan dan iya ini kemarin katanya bang itu kenapa solar panel ketutupan ya kan solar panel itu kan menangkap cahaya matahari ini malah kita tutupin mataharinya gimana dong nah gini berarti ya gede deh udah walaupun jelek jadinya guys ya iya jelek jadinya tapi ya udah untuk barriernya kita pakai sebenarnya bukan water kalau water kita udah sering pakai water di sini biar kayak eh lubang aja gitu guys ini semacam parit berarti kalau parit itu enggak ada air jadi dia cuman kayak semacam ya parit gimana sih parit nah ini parit jadi agak sedikit lebih dalam nah ini kayaknya gua rasa cukup nih nih iya sebentar agak sedikit sedikit lagi lebih dalam sedikit sedikit oke nah ini kayaknya gua rasa cukup nih nih ini iya sebentar agak sedikit sedikit lagi lebih dalam sedikit sedikit Oke ini total areanya ini 6300 guys nah Gorilla tadi kan perlunya untuk satu ekor itu 700 wu banyak sekali ya luas banget ini berarti guys Oke di bagian sini langsung aja kita kasih dekorasi batu-batuannya yang batuan-batuan biasa natural Oke gue enggak tahu nih dengan jarak seperti ini apa ke Gorilla nya bisa lompat mudah-mudahan tidak guys ya kayaknya ini jaraknya kurang ideal deh guys ini rawan banget jadi gue coba mundurin kita terus kasih parit yang mungkin sedikit lebih dalam tadi kan kita bikinnya jadi mod nah ini kita bikin paritnya jadi sedikit lebih lebar sampai ada jarak ya kan ada space antara viewpoint sama habitatnya guys nah ini nih area kefnya juga kita buatin ini buat hardshelter nya uh besar banget guys ini kita bisa nampung berapa Gorilla ini waduh ini bagian belakang sini untuk hardshelter ini kita kasih batu semua aja nah disini ini kita tutupin Oke ini kesini ini sampai sini kita tutup semua sampai ketutup Oke ini udah ketutup di bagian hardshelter berarti tinggal di bagian belakang sini nih guys nah di belakang sini kita tutupin pakai oke ya tetep pakai batu juga sih kalau mau aman ya kan kita kan harus mengutamakan keselamatan mantep juga terus sampingnya sini juga nih perlu kita tutupin juga oke Wow sejauh ini kayaknya ini yang paling besar bentar deh guys untuk kandang Gorilla berarti disininya ini kita harus agak sedikit naikin deh nah disini agak sedikit nutup gini jaga-jaga sampai Gorilla nya tidak lompat keluar guys Oke deh udah kayaknya ini udah aman untuk hardshelter kayaknya udah cukup deh hmm sebentar apa lagi ya berarti di area sebelah ininya lagi nih guys nah jadi satu-satunya akses untuk menuju ke kandang Gorilla ya harus lewat kandang lemur sebenarnya agak eh gimana ya tapi nggak apa-apa deh hehehe biar bagus guys biar ada sensasinya sebelum masuk ke kandang Gorilla itu lewatin dulu kandang lemur ya kan kayaknya kita jarang bikin waterfall ya mungkin bisa kita kasih waterfallnya di sini nih kali-kali ya kan Oke coba kita play dulu eh tapi guys bentar bentar-bentar-bentar omong-omong soal air di sini sanitasi airnya belum kita buat ini disini kan baru ada solar panel berarti Oh bisa kita taruh sini nih Nah untuk water treatment kita bisa taruhnya di sini ini satu Oke ini kan enggak ganggu pengunjung juga guys lagian disini juga untuk negative impact juga kayaknya jauh deh jauh ini dari negatif impact kayaknya aman tapi yang perlu kita kasih lagi di ini adalah solar karena kan disini ada pintu dan akses jadi kita perlu kasih solar panel Oke ini untuk daya listrik aman terus treatment water treatment aman listriknya disini yang belum berarti harus nambah satu solar panel ini solar panel kita ini ya pantesan rusak ternyata guys kita panggil mekaniknya dulu Oke berarti sudah ada water treatment jadi kayaknya ini disini kita coba kasih tuh waterfall lagi oke dan mungkin ada kalian pasti suka nih kalau ada kolam airnya disini ya kan ya gue juga suka sih pengen ada kolam air juga disini yang sebenarnya enggak terlalu wet ini sampai kemana nih uh nggak papa guys malah jadi lebih bagus ya kalau ada genangan air gini iya iya mantep coba kita play dulu oke oke untuk kandang gorilanya sudah kita buatin tinggal mungkin bakar sini tapi kita masukin dulu hewannya guys kita masukin dulu sih gorilanya nih tadi untuk satu ekor itu 780 karena kita sudah ke membuat kandangnya mengasih batu-batuan jadi sedikit berkurang ya untuk lain areanya jadi sekarang 5000 tadi kan 6800 kalau nggak salah Oke jadi disini kita langsung saja guys Coba kita cek dulu nih kita dapat yang bagus enggak untuk Gorilla Western lowland Gorilla Oke wet Kenapa yang keluar jadi arvan kita riset dulu kita refresh Gorilla Oke ini dia guys Oke untuk gorilanya kita nggak dikasih lagi yang Apple yang bagus nih tapi semoga kita dapat yang oke ini ada apara nih bagus walaupun tidak ada Apple medalnya tapi lumayan lagi terus sama jantan sudah betina betina Oh ini betina fertility bagus nih namanya namanya alake Oke dan juga satu siapa lagi nih iku Oh ciku eh tadi alake udah ciku ya sekarang oke ciku tapi kita harus memastikan dulu di zupidianya apakah udah benar untuk grup sesnya Oke grup ses sudah benar lebih banyak betinanya guys ya dan untuk relation with human dia not neutral ya atau enggak ini ya ya sangat friendly friendly dengan pengunjung-pengunjung untuk meeting sistemnya poli jenis ya kan dia bisa kawin dengan beberapa betina Oke Ken gue center habitat nggak bisalah mati masuk habitat ya mohon maaf nih Oke disini tiga-tingganya langsung saja kita masukin ke kandangnya Oke gue udah nggak sabar nih guys mau lihat Gorilla kita di dalam kandang barunya Oke oke pagarnya sudah kita kasih di sepanjang jalan untuk area Gorilla Oh ini gorilanya udah masuk nih guys uh ini dia guys gori wah ini sangar banget sih uh lihat guys nih gorilanya uh ini Western Lowland Gorilla bukan yang silverback kalau silverback ini pasti lebih keren lagi nih akhirnya Afrika Zuh menghadirkan Gorilla Gorilla yang is ya waduh ini kawanan Gorilla berasal dari Afrika Kongo guys daerah persebarannya iya nggak sih Coba cek dulu di Zubedia kita lihat wilayah persebarannya itu di Angola Kamerun Central African Republic Equatorial Gwenea Gabon and the Democratic Republic of Kongo uh eh langsung main air dong langsung main air gorilanya guys ini ulu empat ya guys Wih Oke jadi sekarang kita cek dulu untuk traversable area traversable area udah aman guys ya dan es kepo ini juga udah nggak ada Oke berarti udah aman dan hardshelter hardshelter sudah nah sekarang tinggal tiran disini dia perlu eh soil sama juga mungkin rock disini batu karena disini terlalu banyak rumput pendeknya Oke padahal gue seneng lagi hijau kayak gini kita kasih soil berarti soilnya kita tambahin nah untuk terendistribusi soil kebanyakan rumput pendek guys guys Gorilla juga nggak suka ya kan kita perlu enrichment nih enrichment Oh ya ini arboreal feeding ini yang tiga meter ada yang empat meter kita taruh buat makannya di sebelah wait kenapa tanahnya konturnya jadi turun kayak gini itu sebentar Kenapa jadi turun gini guys Nah ini kita ganti berarti posisinya berarti kurang bagus kalau disitu makannya kita akan taruhnya di mungkin di tengah-tengah sini ya di depan efeknya ini oke ini bentuk kef bentuk apa lagi nih oke sekarang ini ada forex box forex box itu bagusnya ditaruh dimana ya di sebelah sini mungkin terus biarnya tuh sama tanahnya nih kita oke sudah sudah lebih kelihatan lebih natural apalagi yang diperlukan food enrichment food enrichment belum ada food enrichment kita kasih food enrichment suspender forex suspender forex suspender forexernya di sini apalagi nih yang ada nih tool puzzle feeder tool puzzle feeder bagusnya dimana ya biar nggak terlalu jauh-jauh-jauh sama apalagi nih Tri forexer ini rumah semut 350 46 lagi eh ya pringkel lagi no kalau sprinkle udah berarti ini grabball grabball nya di sini berarti ini semuanya uh langsung 400 food toys enrichmentnya mantep toys enrichmentnya terpenuhi semua food enrichmentnya juga terpenuhi semua kita lihat apalagi yang diperlukan nih sama babang Gorila kita babang Gorila perlu apa Oke sosial wuuh welfernya 98% guys mantap tapi kenapa dia kelihatan seperti bete sekali di dalam ah Hai kenapa kamu bete kamu kelihatan kebingungan dan sepertinya kamu kebanyakan kutu ya uh hehehe dia suka kutu guys dia barusan makan kutu si tampan tanpa senyum kusebut namanya uh emang gak ada senyumnya guys lah Bang emang lu kira Gorila bisa senyum nah ini di sini ada ciku keren namanya ciku guys Oh ini gue mau kasih namanya dulu nih guys yang ini gue mau kasih namanya kumbo kumbo terus yang betinanya tadi mana ya ini betinanya kita kasih nama Ihi dan satunya komo mana komo nah ini komo alatnya namanya kita ganti jadi komo Wah ini semua nama-nama Gorila yang ada di ragunan besok hehehe waduh mantep sekali akhirnya Afrika zu punya Gorila tolong saya perlu tambah wawasan tentang Gorila Oke baik langsung kita kasih information board guys nah ini information board tentang di Gorila Gorila kita yang ada di Western lowland Gorila Western lowland Gorila Oke wuuh mantep tinggal kita kasih speaker ya kan jadi ada speaker education speaker edukasi untuk ngasih tahu seputar Gorila nah ini Western lowland Gorila untuk range-nya mungkin di sekitaran sini aja deh jadi kita bisa nambahin yang di sekitar-sekitarnya oke kita ada grup dulu eh ngapain nih ngapain ngapain Bapak jangan macam-macam ya Bapak jangan macam-macam tadi Bapak ngeluarin apa tuh bahwa si Bapak ini suspended di sebelah sini lagi kita kasih informasi board Oke udah dua berarti Oke sudah dua kayaknya dua aja dulu deh guys nanti kita tambahin lagi Oke disini ini belum ada coverage nya jadi kita kasih pohon-pohon penyeju kandang dulu cuy nah ini disini di oh di sungainya bagus nih kita taruh Oke di sungainya sudah di ini daerah batu-batu sini di pinggiran waduh ini sebentar kalau disini dia pasti bakalan manjat sih manjat nggak dia guys kalau kita taruh sini kita coba aja dulu kalau dia manjat berarti pohonnya harus kita hilangin terus disini semoga tidak ya semoga dia tidak mahanjat wuhu Gorilanya jih eh ini kenapa nih kenapa dia guys Oh minum kehausan dehidrasi guys kamu kan asli Afrika kamu bisa kehausan gitu kehausan guys kehausan uh gede banget yang jantan ya waduh sangar banget wah I'm the Kong Kong and Conqueror eh wih gede banget guys si Kong eh Kong oke ini udah mulai rame nih mulai rame guys di sebelah sini wah ini oke oke kandang ini mulai rame nih yep mantap sekali akhirnya kandangnya no apa nih guys ah apaan tuh barusan bongonya keluar what what bentar-bentar-bentar bentar-bentar jangan-jangan ini ada escape point nih jangan-jangan ada escape point habitat eh oke escape point nggak ada ya kenapa jadi dia bisa lompat keluar tadi Oh sudah ada anaknya bongo udah ada anaknya guys siapa nih namanya HBO baru 1,4 tahun ih udah rame disini guys lihat anak-anaknya banyak nih anak bongo hahaha lucu ya guys banyak ternyata coba disini udah berapa banyak nih sembilan ekor uh mantap bagus-bagus-bagus berkembang pesat ya untuk para entelop-entelop berkembang biak dengan pesat oke nice nice CC 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 cari kutu nih iya kutu dimakan ye enak ya proteinnya tinggi soalnya ya kan kutu-kutu gorilla kutu-kutu gorilla kayak gimana guys ya malu guys malu guys malu ya guys mereka malu guys kita CC ngedi langsung ngejadi dia nyari kutu di hahaha oke sekarang kita bakalan coba POV dulu kita lihat oke ini dia nih guys kita pertama-tama sebelum ke kandang gorilla itu kita akan lewatin dulu kandang yang lemur Oke mana lemurnya nih lemurnya Oh ya itu ada satu disitu lemurnya itu lemur yang warna merah red roof lemur dan juga harusnya di sini ada yang putih mana yang putih ya yang putih sebelum mana sih uh masing-masing punya area teritorial masing-masing guys kayaknya mereka udah milih daerah deh ini lihat nih ini ini ngawain cari kutu kenapa hewan-hewan di sini pada suka cari kutu semua ya Oh ini primata guys wajar aja eh udah ada anaknya siapa nih dek Halo adek ini adek-adek yang kayaknya kalau nggak salah kita ketemu di mana ya ada yang ingat nggak yang gua bilang ih kacamatanya lucu Oh iya di kandang bongo kalau nggak salah lupa Oke ini dia kandang lemur berarti ini yang yang sebelah kanan ini daerah teritorialnya lemur ekor cincin kalau yang di sini ini lemur merah tuh lagi main bola ih gabut banget ya main bola labu tapi lucu sih dan disini juga ini panjat-panjatannya tunggu eh sini ada yang lagi makan deh uh dia lagi main keyboard Oh ngajarin anaknya guys hehehe lucu juga sih makan dong itu buahnya udah disediain tuh hehehe nah ini sebelum kita ke kandang Gorilla kini kita harus lewatin kandang lemur jadi sekarang kita menuju ke kandang Gorilla nya nih guys nah ini Western Lowland Gorilla Wah ini dia kandang ini cuy let dengan pohon-pohon di tengah kandangnya terus ada juga waterfall dan di sini kita bikin kandangnya seperti suasana di alam liar ya teman-teman dan sebenarnya di sini masih kurang rumput-rumputan sih tapi dengan pohon ini kayaknya covernya udah cukup nih kalau misalkan kebanyakan cover juga ntar kita nggak bisa lihat gorillanya lagi viewnya malah ketutupan sama rumput-rumput uh lihat gorillanya tugas di air terjun uh mantep banget uh waterfallnya seger juga akhirnya kita punya waterfall guys eh baru ini deh waterfall di Afrika Zoo dan kerennya di kandang Gorilla lagi kita lihat nanti guys di episode selanjutnya bakalan udah punya anak nggak kita bakalan tungguin aja dan kalau uh 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 oh no dengan yang romantis guys kayaknya mau bikin anak tuh guys waduh berarti ini apa nih cinta segitiga oke teman-teman dan akhirnya kita sudah selesaikan dua exhibit dengan empat spesies sekaligus ya yang pertama tadi di sebelah sini ada bongo yang an terus kemudian di sini ada ringtail lemur dan juga retroflemur terus juga kita sudah bikinkan habitat untuk Western Lowland Gorilla jadi kita sekarang sudah punya berapa nih berapa spesies nah kita punya 32 koleksi spesies satwa di Afrika Zoo dengan 311 individu Wow pencapaian yang sangat-sangat luar biasa di sini banyak banget ya benar kalau bisa ada 100-100 sih tapi nggak mungkin hahaha Oke guys mungkin itu aja mungkin ini aja episode kali ini dan buat kalian semua yang sudah nontonin thank you nanti kita lanjutin lagi di next video dan buat kalian yang sudah nonton tapi belum sahur jangan lupa subscribe dulu guys Oke dan sekali lagi tetap semangat tetap jaga kesehatan sampai ketemu lagi di next video di next part gua pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berumurah bye bye you guys Rangak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati